Halo guys, selamat pagi, selamat hari Selasa Pada hari ini saya Adi Yaksari Tonga kembali lagi Untuk memberikan anda kabar terbaru Dimana saat ini mungkin di video saya sebelumnya Yang sudah saya infokan, yang sudah saya bikin review kontennya Bahwa saat ini yang teman-teman lihat Nah ini sudah mulai pembangunannya Nah ini pembangunan untuk gedungnya Nah ini saat ini muncul mobil GWM-nya Jadi teman-teman bagi yang di arah Cibubu dan sekitarnya Tidak perlu khawatir karena ini adalah showroom GWM yang ada di Cibubu yang terbaru Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya Jadi nanti akan ada gedungnya akan jadi Sketchannya sudah ada Tinggal saat ini pagi-pagi ini saya mau review di belakang kit saya ini Ada tank 500, ada Hava Nah saat ini saya megang kunci tank gitu ya Nah ini disini teman-teman bisa lihat Disini ada tombol buka pintu mobil Ada kunci mobil, ada mungkin sepertinya alarm Dan juga pintu bagasinya Nah saat ini saya mau coba review Buat teman-teman semuanya ya Oke guys nah di video saya sebelumnya Nah ini sudah progres pembangunan gedungnya Nanti disini akan ada logo GWM-nya Ya mungkin di sekitar sini ada videotronnya Nah saat ini pagi ini ada 3 unit Mobil GWM ini adalah tank 500 yang dimana Wah gagal sekali ternyata ya Ini desainnya juga sangat-sangat besar Keker gitu ya Nah ini warnanya seperti kayak hijau Nah ini lihat Ini ada rufelnya Nah ini bannya Dia pakai continental nih teman-teman Nah ini untuk ukurannya 265 per 50 ring 20 Nah ini yang lebih eksklusif lagi nih Dengan harga 1 miliar Bentuk-bentuknya sendiri Kalau saya sih suka sih Nah ya kan Nah ini bentuknya ada ban serepnya Ini bagian belakang Nah ini juga hafal Nah ini warna hitam Nah ini hybrid ya teman-teman ya Yang tank juga hybrid Nah jadi ini kalau yang ini Dia pakai Goodyear Hafal nih Goodyear Goodyear ringnya 19 Ukurannya 225 per 55 Nah teman-teman bisa lihat nih Nah ini dalam tanknya Nanti hafal kita akan Ya lihat sedikit aja ya guys Ya namanya review ya Nah untuk saat ini Saya mau ke tank 500 dulu Dimana bentuk dari grillnya sendiri Ini seperti kayak perisai gitu ya Jadi mobil ini septembur Karena mobil ini bisa untuk di Kategorinya di offroad gitu ya Nah ini bentuk grillnya juga Saya sih suka Bentuknya grillnya suka Gagah Nah ini juga untuk lampunya sendiri Ini udah pakai matrix LED Gitu ya Nah ini udah Udah yang terkini semua nih Bentuk depannya Bentuk sampingnya Juga ya kalau dilihat Juga ya kalau dilihat Seperti mobil-mobil brand Kelas atas pada umumnya Gitu ya Nah ini bentuknya juga cukup Bagi saya sih suka sih Dengan model lampunya Bentuk dari keseluruhannya sih saya suka Bentuknya nah kita akan coba Mau masuk ke bagian interiornya Dulu ya Nah ini Dia ini ada kamera 360 nya Oke kita udah Oke sudah Kita mau coba dulu Nah ini nih teman-teman Ini yang perlu di garis bawah ini Ternyata ada elektrik footstep nya Nah kalau misalnya kita Kita Kunci Nah elektrik footstep nya dia Masuk ke dalam Ketika kita buka Nah Elektrik footstep nya Terbuka Jadi untuk membantu Teman-teman Ataupun ya mungkin yang lansia gitu ya Nah untuk Bisa masuk ke dalamnya cukup mudah Nah ini dia Untuk interior Dari Tank 500 Nah teman-teman bisa lihat Nah ini masih baru Nah ini seperti Panel-panel kayu gitu ya Nah Ini ada panoramic sunroof nya Ini Ledernya Ledernya dari Napa Oke Kita coba masuk ke dalamnya Oke guys Oke Nah Nah Saat ini Nah Untuk yang teman ketahui Nah ini dia punya Audionya Infinity ya Nah ini mungkin Kelas-kelas seperti palise Segala macemnya udah Cukup lumayan Bagus ya Nah ini Ini masih baru banget guys Nah Kita coba Nyalain dulu ya Untuk Nah ini Sebenernya Sedikit sih Nah ini Untuk Di setirnya ada Voice comment Terus juga ada Penelamat low phone Nah ini juga Yang paling unik nih Mungkin Seperti mobil-mobil mewah Ada jam analognya nih Ini seru sih Nah ini AC nya Ada heater nya Nah ini buat Pengaturan AC Untuk di dalam ruangan Kabin mobil Ini untuk Kecil Kipas nya Ini besarkan kipas Ini hazard Ini ada model Nanti kita coba Ini AC nya Auto AC On off nya Nah ini Audio seperti Nah ini startup nya Engine nya ada sebelah Kini teman-teman Nah juga Nah ini yang perlu Teman-teman ketahui Ini ada namanya Ini tombol Untuk menaik Turunkan Steer nya Nah ini Nah ini teman-teman ya Nah ini Tombol buat Naikin Steering nya Gitu ya Nah Kita coba Ngelain dulu Nah Oke Nah ini Sangat Putrisis sekali Nah ini Kita awal-awal Nah ini Untuk informasinya Gitu ya Nah ini Ada beberapa Digital Dia punya Cukup lumayan Bagus Nah disana Nanti Di kaca itu Ada head up Display nya Jadi Ketika kita Mau bawa mobil ini Kita Pandangnya kita Lurus Mungkin berbayang gitu ya Ada Kayak lampu Nah Semuanya Terkoneksi Dengan bagus Ini ada juga Pedal save nya juga Gitu ya Nah Kita coba Ini ada Mode nya juga Nah ini ada Auto hold nya Ada parking Electric parking brake nya Ini ada Cooler nya Sorry Ini ada Cooler nya Di bangku Ini buat Parkir nya Nah ini yang paling Unik nih teman-teman Ada P R N D Atau Mungkin manual ya Nah ini Navigasinya nih Masih baru ya guys ya Nah ini Nah ini ada Di dalam Informasinya Nah ini coba kita Mobil Oh ini Pengaturan Pengaturan Kursi Ada pengusian Depan Layar Head up Ini di luar Kendaraan Ada kunci Kunci pintu Spion Jendela Langkah Ini karena masih baru Kita gak bisa berani Buka ya Belum saatnya Nah ini ada Pengaturan Lampu Oke Ini lampu aktif Lampu Sambutan Ini tipe Pengemudinya Ini banyak sekali ya guys ya Nih Fitur-fiturnya Nah ini kemudi pintar Oke Ini ada mode Offroad nya Nah ini Yang saya bilang tadi Nah ini ada mode Offroad nya nih Jadi Untuk Dia punya Cara Untuk Berkendara Di Offroad Ini ada Mode Ini adalah Kamera 360 nya Ada Smart Parking nya Juga Nah ini ada Mode ahli Oke Ada deteksi wedding Ini air Gitu ya Oke Ini ada telepon Ada airspace Nah ini udah menyala guys Jadi Ketika kita mengendarai Mobil ini Karena pake hybrid Yang pertama Dia pake Baterai nya Dulu Gitu ya Jadi Ini ada Sangat senyap Sekali Gak ada suara Terdengar Karena pake Baterai ya Nah ini Ada Android auto Ada radio Ada musik Nah Ini untuk Dia Panoramic Sunroof nya Nah kita coba Kita coba ya guys Ini untuk Ngebuka Sunroof nya Nah Ini Panoramic Sunroof nya Terbuka otomatis Nah Tuh Dia Mode tilt ya Jadi Ketika Teman-teman Mau Lebih Yang full Kita coba Tutup lagi Nah Ini tilt nya Tutup Nah teman-teman Kalau memang Mau ngebuka Nah ini Ngebukanya full ya Sampai ke belakang Panoramic nya Nah Jadi untuk Ngebuka tirai nya Dia disini Gitu ya Nah Gitu Ini mode tilt nya Oke Terus ini lampu nya LED Gitu ya Ngebuk Untuk nutupnya juga Sekali tekan aja Dia punya Tirai nya Dia nutup Secara otomatis Nah Tuh guys Tuh Oke Nah Ini disisi Di depan ini Ada Ya Seperti mobil-mobil pada umumnya Gitu ya Seperti Link keeping assist Link following assist Dia fitur ada Sudah lengkap sekali Dan juga Dia udah level 2 Nah Ini Banyak sekali Tuas-tuas nya Nah ini Oh ini wireless charging ya Teman-teman ya Di depan ini Nah ini wireless charging Oh ya ini Ternyata Kita dorong Dia gak bisa langsung nutup Gini Dia tekan ke belakang Dia otomatis Nah ini Untuk penyimpanan-penyimpanan Ya mau surat-surat Atau segala macem Nah ini buat Tar-tarau air minum Segala macem Dan Ini tombol-tombolnya Buat Turunin jendela Segala macem Buat Dia punya Spion Buat Pengaturan Untuk kanan-kiri Atas-bawah Gitu ya Nah ini Terdapat juga Tombol-tombol Untuk fungsional Nah ini kecerahan Sama VSC Ada penuh Hill decent control Ini juga ada Oke Kita coba Bagian Belakang ya guys Nah Prokala Teman-teman ketahuin Kalau misalkan Kita Dari Kan kita keluar Mobil gitu ya Nah ini kalau misalkan Kita buka Dan langsung Push stepnya Dia langsung Kebuka Ketika kita tutup Push stepnya Dia akan Ngetutup kembali Jadi untuk keamanan kaki kita Juga cukup terjaga Nah Gitu ya Nah ini Ini ada Baris keduanya Nah kita lihat Bagian belakang Dia ada AC nya juga Untuk bagian Pengaturan AC Di bagian belakang Teman-teman lihat Ini ada mode Auto Buat ingin Kanan-kirinya Gitu ya Oke ini Untuk AC Ini Coba kita lihat Apakah ada colokannya Oke Nah di bawah ini Teman-teman Ternyata Ada konsol buat Jadi Kita ke Kita tekan Nah dia akan Otomatis membuka Ini ada tipe C Tipe USB Biasa Sama Travel charger Oke Lalu tadi Lalu tadi Audenya Infinity Untuk Ininya AC nya Sepertinya Kayak triple zone Dia Kisi-kisinya Di atas AC nya Nah ini Lampunya juga Udah LED Nah ini ada Ya kalau kita bilang Bahasa awamnya Hording lah Nah ini dia guys Jadi untuk Ketika Panas-panas Gitu ya Wah Trik segala macam Nah ini Ada tirai nya Gitu ya Tirei buat ngutup Jendela Dari Penggunanya sendiri Nah ini juga Joknya juga Cukup lumayan Empuk Enak Gitu ya Nah ini Pandangan depan Cukup mewah Dan sangat Bagi saya sih Sangat-sangat Worth it sekali Ini Untuk Sandarannya Kita bisa Lihat Nah ini untuk Adjust Dia punya Bangku baris Kedua Gitu ya Oh sorry Ini kita coba Oke Bisa mati Otomatis Ini juga Ini Kita lihat Oke Dia Seperti Tosles Kalau misalnya Dia Kita Deketin Deket Cahayanya Dia langsung Mati Oke Nah ini Tadi Sedikit Yang saya Ini Nah ini Ada Buat airbag Ini ya Nah ini Sepertinya Kayak Sunglasses Nah Ya benar Sunglasses Jadi buat Teman-teman yang mono Kacamata Segala macam Bisa Nah ini Tuas Buat di baris Keduanya Nah ini Jadi Buat Buat Mau Baris Bahunya Segala macam Bisa Oke Kita coba Baris ke Tiga Nah ini Untuk pengaturan Nah ini Buat pengaturan Bangkunya Dia udah elektrik Ya Jadi buat Maju Apa Bahunya Buat maju mundur Ini buat Bangku Kursinya Ini Untuk Lombar support Gitu ya Ya cukup Lumayan Bagus Nah ini Untuk Bagasinya Nah ini Teman-teman Kalau misalnya Buka bagasinya Cukup tekan sekali Nah Dia Ngebuka Otomatis Nah Ini sangat besar sekali Untuk bukaannya Karena Seperti mobil pada umumnya Mungkin Tailgate ke atas ya Nah ini Dia bukanya ke Arah samping Jadi Dia ada Semacam Bermantu Buat buka pintunya Nah ini Untuk baris Ketiganya Gitu ya Nah ini guys Ya memang Ukuran baris ketiga Rata-rata Gak terlalu besar ya Yang mungkin nih Buat anak-anak Segala macam Nah ini Colokan AC-nya Seperti ini Buat pake laptop Gitu ya Nah ini ada pengaturan Kursinya Buat lipatan kursi Yang dari kiri Yang kanan Ini buat Bahunya aja Dilipat Ya setengah Nah ini juga sama Nah ini Ini sepertinya Buat pengait ya Buat ngebuka Dia punya Ini Nah Tuh Gitu Gitu Nah ini Nah ini Nah ini untuk Apa namanya Ban nya Ban cadangannya Nah disini ada Camel 360 nya Nah ini buat Membuka Ban cadangannya Jadi kalau misalnya Teman-teman Kalau Ini tertutup Ini gak akan Bisa kebuka nih Teman-teman Karena Dia ada sistem Lock otomatisnya Supaya Gak bisa dicolong Dia punya Ban cadangannya ini Jadi harus Ngebuka dulu Nah ini ada sensor parkir Ada dua titik Dan ini ada spoiler Dan ada Duvel Oke Ini udah Terpasang Kaca film lumar ya Sepertinya ini 60 Untuk Kanan-kirinya 40 Untuk bagian depan Oke Nah Mungkin ini juga Ada sensornya juga Sebagian Di kiri Depan Oke Berarti Sensor Parkirnya Dia ada 6 Di bagian ujung Kanan-kiri ada 2 Depan ini Ada 4 Oke Nah ini bentuknya Cukup lumayan Bagi saya sih Bener-bener Offroader Jadi Bisa dipakai Di dalam kotak Gitu ya Nah ini ada Konsol Sepertinya Nah Oh ini mungkin Taruh koin Oh itu buat Chargeran Ini ada Tambahan-tambahan Buat naruh Barang Atau apa Ini ada colokan juga Type C Ada USB biasa Lalu Lalu disini Di bagian Cari Ini di bagian sini Buat pembuka Kapesin Itu ya Nah ini Kapesinnya guys Nah Ini kita coba Buka Oke Dia udah Terbukanya Dia pake Seperti Kayak Suspensi gitu Nah ini mesinnya Temen-temen bisa liat Nah ini ada Hybridnya Nah ini Akinya Sebenernya Sebenernya Seperti sistem Hybrid Sama Sebagian dari Kompetitor ya Kurang lebih sama Cukup lumayan tinggi Untuk dia punya Ketinggian Mesin Dudukan mesinnya Jadi untuk Menjaga Supaya Ketika Terendam Bagian Offroad Gitu ya Cukup lumayan Membantu Untuk Supaya tidak Langsung terjadi Mati mesin Segala macemnya Bagi saya sih Ini Mesinnya cukup Lumayan Tinggi Bagus Penempatannya Saya suka Nah ini Untuk baterai Jadi Jadi Semua Ini Cukup lumayan tinggi Nah ini ada Cover-covernya Cukup lumayan Bagus Saya suka Mobil ini Nah ini Kita tutup Saja Oke Ketutup Dengan sempurna Oke guys Oke guys Gimana Untuk Mobil Tank 500 Apakah kalian tertarik Ya kan Nah Paling Kalau Saya simpulkan Mobil ini Dengan harga 1 miliaran Misalnya 1,2 kurang 4 juta Mobil ini Tank ini Cukup lumayan Fiturnya Dari segi Exteriornya Interiornya Juga bagus Jadi Teman-teman Jangan khawatir Bisa test drive juga Datang ke Jalan Pusdika Nomor 9 Jawa MC Bubur Unitnya sudah tersedia Mau pesan sekarang Juga bisa Oke Sekian dari saya Terima kasih Juga